Mengaum Raungan naga mengguncang sembilan langit dan mengguncang hati orang-orang. Semua orang di area ini berdiri dan melihat ke arah halaman tempat Feng Hao dan yang lainnya berada. Ketika mereka sampai, mereka melihat seorang pria berpakaian hitam dan berwajah dingin berdiri di udara. Matanya berkedip-kedip dengan kilat dingin dan niat membunuh yang samar perlahan menyebar. Itu seperti angin dingin yang bertiup di hati orang-orang ini. Secara langsung menyebabkan mereka terhenti. Raungan naga yang samar masih terdengar bergema dari dalam ruangan, menyebabkan hati mereka berkobar karena kegembiraan. Harta karun spiritual Yang paling mereka tahu adalah suara senandung harta karun. Namun banyak juga yang menduga itu adalah harta karun kuno yang diaktifkan kembali. Tentu saja, hal ini hampir mustahil karena harta peninggalan zaman dahulu biasanya tidak lengkap. Saat ini, mereka masih berada di kota kuno Laut Utara, Jadi orang-orang ini menahan rasa berdebar di hati mereka dan tidak melakukan kerusuhan. Meskipun harta karun spiritual sangat berharga, namun risikonya tidak sebanding dengan mengambil tindakan di kota kuno. Apalagi pria berbaju hitam di depan mereka jelas bukan karakter sederhana, dan pasti ada sosok hebat di belakangnya. Itu bukanlah keputusan yang jelas untuk menyinggung kekuatan semacam itu demi harta karun spiritual. Adik, bisakah kamu membiarkan kami melihat harta karun apa itu? Beberapa orang yang tidak mau menyerah berteriak. Tiba-tiba, ada beberapa sorakan, tapi sebagai balasannya, samsara menatap mereka dengan dingin. Penampilan macam apa itu? Tidak peduli pada segalanya, dingin sekali, dan penuh niat membunuh. Di sepasang mata ini, mereka melihat segunung mayat dan lautan darah. Ini adalah orang yang kejam. Beberapa generasi tua berdiri di kejauhan dan tidak mendekat. Mata mereka cerah, seolah bisa melihat semuanya. Mata mereka semua terfokus pada ruangan tempat Feng Hao berada. Namun, ada kabut di ruangan itu yang bahkan menelan pikiran mereka, sehingga mereka harus mengalihkan pandangan. Mata mereka berkilat ketakutan. Kekuatannya sangat menakjubkan, tetapi fluktuasi energinya tampaknya sangat lemah. Bang! Yan Qing menerobos masuk sendirian. Ketika dia dan Sue Yan memasuki ruangan, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Dia bahkan lupa menutup pintu. Dis di depan Xiao Chen sangat cemerlang dan mempesona. Garis mengalir dengan cahaya, menyebarkan pesona yang luar biasa. Seekor naga terang melingkari piringan itu dan terbang keluar. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan naga mengguncang langit saat ia membuka mulutnya yang ganas, memilih orang untuk dimangsa. Sepertinya ia bisa melahap segalanya. Hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan pikiran seseorang menjadi kesurupan. Segel naga langit yang memangsa, ini jelas merupakan segel naga langit yang memakan yang legendaris. Mata Sue Yan bersinar dengan cahaya bintang saat dia berseru kegirangan. Dia telah melupakan dirinya sendiri. Sebagai guru gambar surgawi, dia dapat melihat masa depan dan mengetahui masa lalu. Tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menggoyahkan hatinya. Tetapi ketika dia melihat cakram yang disebut segel naga pemakan surga, dia kehilangan kendali atas emosinya. Dari sini terlihat bahwa tampilan disini diluar ekspektasinya. Dan semua ini disebabkan oleh Feng Hao, yang bukan bagian dari fenomena langit. Cepat simpan! Setelah sadar kembali, Sue Yan berkata kepada Feng Hao. Kemudian, dia menoleh ke arah Samsara dan berkata dengan hati-hati, Samsara, tetaplah di luar dan hentikan siapapun yang ingin mendekati tempat ini. N. Samsara melirik ke dis, menutup pintu, dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Kembali. Feng Hao menjerit pelan. Cakram mengambang itu turun dan muncul di telapak tangannya. Itu berkilau dan berkelap-kelip, dan dikelilingi oleh pesona yang luar biasa. Sejak dis tersebut diaktifkan, dia merasa bahwa dia terhubung dengannya melalui darah. Seolah-olah cakram itu adalah anggota tubuhnya dan dia dapat mengendalikannya dengan pikirannya. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan keinginan dan kegembiraan dari dis tersebut. Ia sudah terlalu lama terdiam, dan ia perlu melampiaskan emosinya. Yan Zi, kamu bilang ini segel naga langit yang memangsa. Yan Qing sadar kembali dan bertanya pada Sue Yan. Itu benar. Sue Yan menarik nafas dalam-dalam, memasang wajah serius, dan mengangguk perlahan. Melahap segel naga langit. Feng Hao tercengang. Kemudian, dia melihat dis di tangannya. Seolah-olah telah mendengar panggilan Feng Hao, pola pada cakram itu berkedip-kedip dan mengeluarkan gelombang raungan naga. Seperti yang diharapkan. Feng Hao bisa merasakan umpan balik dari dis tersebut, dan jantungnya berdetak kencang. Melahap segel naga langit. Apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Yan Qing berpikir dengan hati-hati sejenak, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada nama seperti itu di benaknya. Jadi, dia bertanya lagi. Dia lahir di keluarga Yan. Sejak zaman kuno, semua harta karun di atas senjata suci dicatat dalam buku kuno keluarga. Namun kini, ada harta karun yang tidak tercatat dalam catatan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ini. Sue Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya. Namun, cara dia memandang Feng Hao berubah. Di kedalaman matanya, ada bekas keterkejutan yang mendalam. Segel naga langit yang memakan sangatlah penting. Jika disebarluaskan, mungkin akan menimbulkan kekacauan yang tidak perlu di dunia. Tidak bisa mengatakannya. Yan Qing memandang sahabatnya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Ya. Sue Yan menganggup dengan hati-hati. Kamu hanya perlu tahu bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan segel naga langit yang memangsa. Selain itu, jangan menyebut nama ini kepada orang lain. Kalau tidak, itu bisa menimbulkan masalah baginya. Awalnya, Yan Qing ingin terus bertanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi hati-hati di wajah sahabatnya, dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Siapa yang tidak iri dengan harta karun yang diberikan ke tangan seorang pemuda tanpa latar belakang? Tidak bisa mengatakannya. Feng Hao menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya tahu bahwa segel naga langit yang memangsa, mungkin ada hubungannya dengan teknik bela diri kekosongan. Kalau tidak, bola kecil itu tidak akan merebutnya kembali secara khusus. Dan Sue Yan pasti tahu asal-usul segel naga langit yang memangsa, jadi dia menyimpulkan identitasnya. Tapi sekarang, dia masih belum tahu apa sebenarnya segel naga pemakan surga itu, dan dia bahkan tidak tahu seberapa kuatnya. Hal ini menyebabkan dia merasa agak tertekan. Segel naga langit yang memakan telah terdiam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya telah hilang. Ia telah kembali ke keadaan semula. Saat ini, ia hanya berada pada level senjata biasa. Di bawah tatapan bingung Feng Hao, Sue Yan menjelaskan dengan lantang dengan tatapan berbintang di matanya. Senjata biasa Feng Hao tertegun, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Ini merupakan pukulan besar baginya. Dia awalnya berpikir bahwa itu setidaknya merupakan senjata suci, tetapi jaraknya terlalu besar untuk dia terima. Jadi itu hanya senjata biasa. Di samping, Yan Qing mengerutkan bibirnya. Ada banyak sekali senjata biasa di dunia, dan mustahil untuk mencatatnya. 622 Apa itu? Kehilangan kekuatannya dan kembali ke keadaan semula. Melihat senyuman misterius di wajah Sue Yan, jantung Feng Hao berdetak kencang dan pupil matanya sedikit melebar. Itu benar. Sue Yan mengangguk sambil tersenyum, matanya dipenuhi kekaguman. Apa maksudmu? Yan Qing terkejut dan bertanya dengan curiga. Segel naga pemakan surga, kekuatan untuk menutupi gunung dan sungai, dengan satu segel, puluhan ribu tulang akan layu. Saat dia berbicara, mata Sue Yan menjadi jauh, seolah-olah ada pemandangan indah yang muncul di depannya. Itu hanya senjata biasa, seberapa kuatnya. Yan Qing mengerutkan bibirnya dengan jijik dan bergumam. Mengaum. Seolah dihina, tanda pada segel naga langit yang memangsa menyala lagi. Seekor naga besar membubung ke langit dan meraung ke arah Yan Qing. Itu sangat kuat sehingga Yan Qing mundur beberapa langkah. Wajah cantiknya menjadi pucat. Kembali. Ekspresi Feng Hao berubah. Dia mengepalkan tinjunya dan naga besar itu mundur kembali ke dalam cakram. Pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa helai obat ke tubuh Yan Qing, memungkinkannya pulih dengan cepat. Segel naga pemakan surga bukanlah senjata biasa. Sue Yan tersenyum misterius. Namanya Heaven Deforing. Ia dapat melahap segala jenis energi di dunia, dan semakin banyak ia melahapnya, semakin kuat jadinya. Maksudmu, segel naga pemakan surga ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Yan Qing membelalakan matanya dan bertanya dengan heran. Itu benar. Sue Yan mengangguk. Bagaimana mungkin, bahkan senjata suci conate tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Apakah segel naga pemakan surga ini adalah senjata raja? Yan Qing berseru tak percaya, matanya dipenuhi keterkejutan. Berdengung. Segel naga pemakan surga bergetar sedikit, seolah bangga dengan keterkejutannya. Itu bukan senjata raja. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Ada senjata kaisar di tubuhnya, jadi dia masih tahu bahwa aura kaisar pedang pembantai dewa tidak ada dalam segel naga pemakan surga. Di mata orang-orang biasa, kaisar mewakili puncak dunia. Itu benar. Sue Yan mengangguk sambil tersenyum. Segel naga pemakan surga memang bukan senjata penguasa terhebat, karena itu. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan memutar matanya ke arah Yan Qing, yang penuh antisipasi, yang membuat Yan Qing merasa agak putus asa. Di masa depan, Anda akan tahu persis apa itu. Singkatnya, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Baik lembut atau keras, Sue Yan masih menolak memberitahunya apa itu segel naga pemakan surga. Namun, Feng Hao tahu bahwa segel naga pemakan surga hanya memiliki kekuatan senjata biasa. Namun, ia bisa menghabiskan energi apapun di dunia untuk memperkuat dirinya sendiri. Mungkin suatu hari nanti, segel naga pemakan surga akan mencapai tingkat senjata kekaisaran. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sue Yan tahu, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Kamu sebenarnya apa? Setelah kedua gadis itu pergi, Feng Hao mengeluarkan segel naga pemakan surga lagi. Garis-garisnya misterius dan sulit dimengerti. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi ketika seseorang mencoba memilahnya, dia akan menemukan bahwa tidak ada petunjuk sama sekali. Seolah-olah setiap baris pada cakram mewakili semua prinsip dunia. Apa itu? Feng Hao menoleh ke Little Ball dan bertanya. Yang terakhir berpura-pura mati, berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, seolah-olah menghindari pertanyaan itu. Mungkin suatu hari nanti, saat kamu mencapai puncak, aku akan tahu siapa dirimu. Sambil menghela nafas sedikit, Feng Hao menyimpan segel naga pemakan surga kembali ke tubuhnya. Di dalam pusaran air Marsial Essence di tubuhnya, pedang pembantaian dewa diam-diam berada di tengah pusaran air, sedikit bergoyang. Setiap gerakan yang dilakukannya membawa kaisar aura terhebat. Pada saat ini, sebuah cakram menyapu, langsung mengabaikan gumpalan samar kaisar aura dan masuk ke tengah pusaran air. Meski memiliki kekuatan senjata biasa, aksinya masih cukup mendominasi, seolah ingin mendorong pedang pembantaian dewa keluar dari tengahnya. Berdengung. Karena terprovokasi, pedang pembantaian dewa secara alami tidak senang. Itu bergoyang berputar-putar, bersenandung dan beriak dengan kaisar aura terhebat. Ia melancarkan serangan balik, ingin merebut kembali wilayahnya. Mengaum. Pada saat ini, seekor naga besar melingkar keluar dari segel naga pemakan surga dan meraung ke arah pedang pembantaian dewa. Kaisar agung aura melonjak dan tersapu. Tiba-tiba, pedang pembantaian dewa bergetar dan langsung bergerak keluar dari tengah. Bagaimana ini mungkin? Feng Hao tercengang saat menyaksikan semua ini terjadi. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Di dalam tubuhnya, segel naga pemakan surga menggantikan posisi asli pedang pembantaian dewa, sementara pedang pembantaian dewa terus berputar mengelilinginya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pedang pembantaian dewa sepertinya sedikit takut dengan segel naga pemakan surga yang merupakan kekuatan senjata biasa. Ia justru mengambil inisiatif untuk keluar dari wilayahnya. Itu bukan senjata berdaulat, tapi lebih kuat dari itu. Hati Feng Hao bergetar. Sue Yan, Master Citra Surga, telah mengatakan dengan pasti bahwa segel naga pemakan surga bukanlah senjata berdaulat, tetapi memiliki kekuatan untuk melahap langit dan menekan gunung dan sungai. Ada juga banyak hal yang dia katakan secara sama-samar. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao sebenarnya memiliki senjata penguasa terhebat di tubuhnya. Terlebih lagi, bahkan Yan Qing, yang memiliki atribut petir, sepertinya belum pernah mendengar tentang senjata berdaulat seperti segel naga pemakan surga yang membuatnya semakin misterius. Mungkin, kamu istimewa. Mungkin, kamu benar-benar bisa melampaui senjata berdaulat. Feng Hao menghela napas panjang, menenangkan pikirannya, dan mulai menggerakkan marsial esensnya untuk menyempurnakan tulang ekornya. Setelah hujan, langit berbintang terlihat sangat cerah. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan bulan menggantung tinggi di langit. Cahaya bulan yang dingin menyinari, membuat malam tampak semakin sunyi. Di atap, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling membelakangi, memandangi langit berbintang. Samsara. Sui Yan memanggil dengan lembut. Hem. Samsara sedikit memiringkan kepalanya, dan wajahnya yang kaku menjadi sangat rileks saat ini. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin bersamaku? Mata Sui Yan kosong, dan dia bertanya dengan lembut. Dia juga tidak mengerti mengapa dia jatuh cinta pada pria yang ingin membunuhnya. Ya. Samsara menganggup dengan berat. Mungkin itu sudah ditakdirkan oleh surga. Pertama kali mereka bertemu, pada pandangan pertama, jantungnya yang awalnya dingin dan beku mulai berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tergerak. Dia menghentikan misi pembunuhan dan membunuh semua pembunuh yang dikirim oleh organisasi tanpa sepengetahuan gadis ini. Sampai suatu hari ketika dia terluka parah, dia muncul di depan gadis ini. Tindakannya tidak diragukan lagi merupakan pengkhianatan terhadap organisasinya sendiri. Terlebih lagi, identitasnya mungkin juga dikenali oleh kekuatan di balik gadis ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa melindungi gadis ini dalam kegelapan. Dia bersedia melakukannya. Feng Hao itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengubah nasibmu. Mata Sue Yan seperti kanopi langit, dan suaranya sangat jauh. Semuanya, kalian juga bisa menebak apa itu segel naga pemakan surga. Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua orang atas dukungan mereka dan hadiah murah hati dari Black Moon. 623 Setelah bangun keesokan harinya, Feng Hao menyadari bahwa suasana di aula agak aneh. Setelah menyelesaikan sarapannya, dia menarik Yan King ke kamarnya. Senyum tipis terlihat di wajah Sue Yan saat dia melihat mereka berdua berjalan keluar, sementara Samsara mengangguk sambil termenung. Keluarga Yan bahkan lebih sulit dihadapi daripada tempat ini. Jika pemuda ini bisa menangani keluarga Yan, dia akan bisa membangun hubungan baik dengannya. Maka masalahnya tidak akan menjadi masalah lagi. Melihat wajah cantik yang memikatnya, Samsara mengambil keputusan di dalam hatinya, keputusan yang akan mengubah hidupnya. Apa yang telah terjadi? Ditarik ke dalam ruangan oleh Feng Hao, wajah cantik Yan King menunjukkan sentuhan merah muda yang bergerak. Untuk sesaat, dia tampak tidak terlalu liar dan lebih lembut. Bulu matanya yang panjang terkulai, dan suaranya lembut. Ketika Feng Hao berbalik dan melihat pemandangan indah di depannya, ekspresinya menjadi sedikit lesu, dan napasnya menjadi panjang dan berlarut-larut. Rambut hitamnya berkibar, bulu matanya yang panjang bergetar, dan matanya tampak berkabut. Bibirnya yang merah dan giginya yang seperti batu giok berkilauan. Lehernya ramping, kulitnya seperti es, dan tulangnya seperti batu giok. Fitur wajahnya sangat indah, dan wajahnya sangat cantik. Setelah lama tidak melihat Feng Hao berbicara, Yan King perlahan mengangkat kepalanya. Mulutnya bergerak sedikit, dan bibir merahnya sedikit bergetar, membentuk lengkungan yang indah. Wajah cantiknya yang tiada taraf bagaikan mata air sungai yang tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan itu juga seperti lapisan epifilum yang sedang mekar. Kemunculannya yang tiba-tiba membawa sedikit rasa malu, dan itu juga sedikit tidak wajar, dan bahkan sedikit dipaksakan. Namun, itu sama mengharukannya seperti menyaksikan es dan salju mencair saat ini. Ketika dia melihat mata Feng Hao yang berapi-api, dia dengan cepat menjadi sedih. Wajah cantiknya diwarnai merah, dan matanya berair. Eh, ehem. Feng Hao kembali sadar setelah dilirik olehnya. Kecanggungan melintas di wajahnya. Dia terbatuk beberapa kali sebelum duduk di kursi di sampingnya dan berkata kepada Yan Qing, duduk. Ya. Saat ini, Yan Qing tidak lagi menawan seperti biasanya. Sebaliknya, dia agak mirip dengan Sue Yan. Dia berbicara dengan lembut, membuatnya tampak lebih lembut dan pendiam. Itu. Feng Hao menggaruk kepalanya dan bertanya, Yan Qing, kamu memiliki fisik atribut petir, kan? Hem. Yan Qing tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit rasa kehilangan di hatinya saat ini. Kemerahan di wajahnya pun perlahan memudar. Ahem. Itu. Sudahkah kamu menyempurnakan atribut petir kristal aneh? Feng Hao menguatkan dirinya dan bertanya. Tidak memangnya kenapa? Yan Qing menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Kamu belum menyempurnakan kristal ganjil. Feng Hao terkejut. Dia memandangnya dengan heran dan berkata, mengapa kamu tidak menyempurnakan kristal ganjil? Saya tidak perlu memperbaikinya. Yan Qing semakin bingung. Apakah dia diseret ke kamar oleh pria ini hanya untuk menanyakan pertanyaan yang membosankan? Kamu tidak membutuhkannya? Feng Hao sedikit terkejut dan segera mengerti. Gadis ini mungkin juga memiliki fisik yang luar biasa dan tidak membutuhkan kristal ganjil untuk memurnikannya. Di bawah tatapan curiga Yan Qing, Feng Hao bertanya lagi, Jadi, apakah kamu memiliki kristal ganjil dengan atribut petir? Tentu saja tidak, kenapa aku harus membawa benda itu? Yan Qing sedikit tertekan. Dia masih tidak mengerti apa yang ingin dilakukan pria ini. Eh. Feng Hao menggaruk kepalanya dengan canggung dan menguatkan dirinya untuk berkata lagi, Seperti ini, aku membutuhkan kristal ganjil dengan atribut petir, aku tidak tahu apakah aku bisa. Apa? Yan Qing menatapnya dengan heran, matanya yang besar membelalak. Tentu saja, jangan khawatir, aku tidak akan mengambilnya secara gratis, aku akan menukarnya dengan sesuatu. Sebelum Feng Hao selesai berbicara, Yan Qing menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini bukan masalah menukar atau tidak, tapi keluarga kami sangat ketat terhadap fisik atribut petir, termasuk kristal ganjil dengan atribut petir. Orang luar tidak diperbolehkan mendapatkannya. Yan Qing menjelaskan dengan wajah serius, api di hatinya perlahan meredah. Akankah keluarganya membiarkan dia menikah? Itu tidak mungkin. Orang luar tidak diperbolehkan mendapatkannya. Mendengar ini, Feng Hao terkejut dan alisnya terkatup rapat. Sepertinya, Penatua Fen juga mengatakan bahwa dia tidak mengintegrasikan kristal ganjil dengan atribut petir. Mungkinkah Penatua Fen tidak bisa mendapatkan kristal ganjil dengan atribut petir saat itu? Penatua Fen adalah master seni bela diri Void. Untuk sesaat, keluarga Yan menjadi misterius di hati Feng Hao. Ini adalah keluarga yang menguasai atribut petir. Setiap fisik atribut petir sebanding dengan fisik suci dan fisik ilahi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya keluarga Yan jika terus berkembang seperti ini. Mungkin, pada dasarnya tidak ada atribut petir di dunia ini, dan keluarga Yan pasti punya peran di dalamnya. Itu benar. Yan King menganggup dan memandang Feng Hao dengan tatapan yang rumit. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao sedikit putus asa. Dia pikir dia bisa mendapatkannya dengan mudah, tapi ternyata jalan buntu. Tidak bisakah aku menukarnya dengan benda suci? Dia bertanya dengan harapan terakhir. Benda suci. Yan King tertegun, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ragu, untuk apa kamu menginginkan kristal ganjil dengan atribut petir. Anda tidak memiliki fisik dengan atribut petir. Dia tahu betul bahwa Feng Hao tidak memiliki atribut fisik. Saya harus mengintegrasikan atribut petir. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Karena sifat khusus dari teknik evolusi, dia memahami bahwa untuk mengendalikan void martial di tubuhnya, dia harus mengintegrasikan delapan atribut utama di dunia, emas, kayu, air, api, tanah, es, angin, dan guntur, dan gunakan delapan atribut utama untuk meredam tubuhnya. Sama seperti badan racun tertinggi, dia harus menggunakan semua racun di dunia untuk meredam tubuhnya. Kamu gila. Yan King berseru dan menatapnya dengan heran. Kamu tidak memiliki atribut fisik, menyempurnakan atribut guntur hanya akan menyebabkan kematian. Kata-katanya berhenti tiba-tiba, dan sepasang mata besar melebar lagi saat dia melihat telapak tangan Feng Hao yang terulur dengan tidak percaya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dapat mengetahui bahwa lima atribut besar yang berputar di sekitar lima jari Feng Hao adalah emas, air, api, tanah, dan es. Cici. Petik 2. Feng Hao mengepalkan tangannya sedikit, dan lima atribut esensi bela diri yang berbeda, di bawah tatapan Yan King, perlahan bergabung dan menjadi energi ungu tua. Yan King sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Apakah kamu mengerti sekarang? Fisiku lebih istimewa. Di jari-jarinya, esensi bela diri ungu tua itu seperti nyala api, dan dengan jabat tangannya, esensi itu menghilang tanpa jejak. Feng Hao berkata perlahan dengan senyum pahit di wajahnya. Jadi begitulah. Yan King kembali sadar dan menatap Feng Hao. Dia memutar matanya, aku akan mencoba mencuri satu untukmu, he he. Benar-benar. Feng Hao memandangnya dengan heran, sedikit gembira. Tentu saja. Yan King menganggup, dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Sepertinya dia sudah memikirkan cara bermain petak umpet dengan barang antik tua milik keluarga. 624. Jurang mau terletak di inti hutan berkabut di wilayah Mang Utara. Itu adalah tempat yang beracun, nomor dua setelah kawasan terlarang Mang Utara. Racun beracun memenuhi area tersebut. Bahkan seorang Raja Beladiri pun akan mati jika dia dengan ceroboh menyerang. Racun beracun itu sangat memusingkan bagi sosok perkasa. Oleh karena itu, apoteker tingkat bumi diperlukan untuk memimpin seseorang menuju inti jurang kematian. Kalau tidak, mustahil mencapai bagian terdalam. Karena makam pertarungan surga muncul di jurang kematian, kerumunan orang dibatasi pada area tertentu. Lagi pula, tidak semua orang mampu menyewa apoteker tingkat bumi. Selain itu, karena keunikan situasinya, sebagian besar apoteker tingkat bumi tidak mau mengambil risiko. Kehidupan mereka sangat berharga, dan harga yang dapat menggoda mereka bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh orang biasa. Ketika hari semakin dekat, berbagai kekuatan mulai bergerak. Sebagian besar orang dari wilayah Mang Utara juga bergegas menuju hutan berkabut. Di luar Heavenly Abyss yang gelap gulita, sudah ada lautan manusia. Dari waktu ke waktu, seseorang akan mengambil risiko dan bergegas ke jurang surgawi. Di bawah, auman binatang mengguncang langit dan jeritan terdengar. Bahkan ada orang yang kehabisan darah. Namun, tubuh mereka berubah menjadi hijau karena diracuni. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka akan mati karena racun tanpa bantuan apoteker. Tragedi itu berlanjut. Setiap hari, setidaknya ribuan orang akan dimakamkan di jurang surgawi, tetapi mereka tidak ada habisnya. Warisan dari Sage Agung memang sangat menarik. Terlebih lagi, Guru Citra Surgawi telah mengumumkan bahwa seseorang akan mewarisi warisan Sage Agung kali ini. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Terlebih lagi, semua orang percaya bahwa merekalah yang akan mewarisi tahta. Jika mereka bisa mewarisi warisan Sage Agung, itu berarti mereka akan memiliki teknik bertarung nomor satu di dunia. Oleh karena itu, tidak hanya berbagai tempat suci, tetapi beberapa murid elit dari klan orang dahulu juga bergegas ke wilayah Mang Utara. Dalam sekejap, wilayah Mang Utara berada dalam kekacauan. Saat fajar, semuanya terbangun. Saat matahari perlahan terbit dari Cakrawala, ia mengumumkan datangnya hari baru. Di aula, Yan King, Sue Yan, dan Samsara semuanya duduk di sana. Hanya Feng Hao yang belum muncul. Kenapa pria itu punya kebiasaan tidur larut malam? Bukankah kita sepakat untuk pergi ke hutan berkabut hari ini? Kenapa kamu belum bangun? Dari waktu ke waktu, Yan King melihat sekeliling dan bergumam. Aku terlambat. Maaf membuatmu menunggu. Tidak lama setelah dia berbicara, Feng Hao, yang mengenakan jubah alkemis, masuk. Wajah tampannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, seseorang akan melihat cahaya ungu samar mengalir di dalam matanya yang hitam pekat. Setelah lebih dari sebulan, Qi Ungu yang sedang naik daun di timur akhirnya berhasil menembus panggung surga, yang berarti bahwa Feng Hao sekarang adalah guru siangshi tingkat surga yang sejati. Ditambah dengan identitasnya sebagai alkemis tingkat surga, dia tidak akan memiliki kekhawatiran apapun selama sisa hidupnya, dan klan Feng dari kabut barat akan terus makmur. Kemudian, dia secara alami ditegur oleh Yan King. Setelah mereka mengemasi barang-barang mereka, mereka memulai perjalanan menuju hutan berkabut. Di ruang rahasia yang gelap gulita. Bagaimana pengaturannya? Sebuah suara lembut terdengar dalam kegelapan. Semuanya sudah diatur. Sebuah suara hormat terdengar. Oh, menurutmu berapa banyak orang yang akan tinggal? Suara lembut itu bertanya dengan penuh minat. 70%. 70%. Suara lembut itu bergumam. Kuantitas bukanlah kuncinya, mengerti. Saya mengerti. Suara hormat itu terdengar sedikit cemas, seolah takut pada pemilik suara lembut itu. Bagus sekali. Setelah masalah ini selesai, tidak perlu meninggalkan petunjuk itu, mengerti. Suara lembut itu sepertinya sangat puas saat diinstruksikan lagi. Saya mengerti. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Ingatlah untuk memperhatikan pergerakan semua pihak. Jangan sampai mereka mencurigai kita. Ya, petik 2. Lalu, terdengar sedikit suara saat pintu dibuka. Cahaya pijar bersinar, dan wajah dengan senyuman ramah muncul. Dalam sekejap, ruang rahasia kembali menjadi gelap. Hutan kabut padat adalah hutan yang hijau dan subur. Ada banyak pohon kuno yang menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka berdiri di ketinggian puluhan meter dan dari jauh tampak seperti pemandangan yang penuh kehidupan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan dapat melihat helayan ki hitam legam tertinggal di atas pepohonan. Sekilas saja akan membuat bulu kuduk berdiri. Burung dan binatang terbang dan bersembunyi di dalam hutan. Tidak lama kemudian, mereka mendarat di tanah dengan kaku. Beberapa di antaranya langsung membusuk dan bahkan tidak ada tulangnya yang tersisa. Oleh karena itu, ketika orang-orang bergegas, mereka semua terbang tinggi, menjauhi aliran udara hitam. Swash-swash. Suara hembusan udara tak henti-hentinya, dan cahaya membubung ke langit. Semakin banyak orang di hutan ini, dan gelap seperti lapisan awan, menutupi terik matahari. Itulah jurang kematian. Yan Qing menunjuk ke suatu arah dan berkata, Oh. Feng Hao menjawab, dan matanya bersinar dengan sedikit gairah. Saat ini, Feng Hao dan yang lainnya telah bergegas selama tiga hari, dan mereka akhirnya tiba di tepi hutan berkabut. Namun, mereka tidak terburu-buru memasuki hutan, dan mereka mendarat di tepian. Matahari dan bulan bersinar bersama mungkin akan muncul sekitar pukul empat pagi. Mata Sue Yan seperti lautan bintang yang luas. Dia membengkokkan jari-jarinya, dan suaranya jernih seperti suara langit. Dengan adanya guru citra surgawi di sini, mereka tidak perlu pergi ke tepi jurang kematian untuk menderita. Feng Hao menyalakan api unggun, mengeluarkan daging binatang ajaib dari cincinnya, dan memanggangnya. Feng Hao, keterampilan memanggangmu meningkat. Setelah makan beberapa gigitan daging panggang emas, mulut kecil Yan King cukup berminyak, dan dia mengacungkan jempol pada Feng Hao. He he, aku akan memanggangnya lagi kalau belum cukup. Feng Hao terkekeh. Dia tidak tahu kenapa, tapi melihat ekspresi puas gadis itu, dia merasa sangat puas. Ini benar-benar tidak buruk. Sue Yan juga memujinya. Dia tidak menyangka pemuda ini mahir memasak. Dia tidak bisa lagi memahami pemuda ini. He he. Feng Hao hanya bisa tersenyum. Keterampilan memasaknya juga dipaksa keluar dari dirinya. Karena hanya dengan memakan daging binatang ajaib dia bisa meningkatkan panas di tubuhnya. Jika sulit menelan, dialah yang menderita. Sementara itu, Samsara sedang memakan daging panggang di tangannya dengan murung, dan dia baru kembali normal ketika Sue Yan memelototinya. Wow, baunya enak sekali. Sebuah suara datang dari langit, dan kemudian seorang pria berusia dua puluhan mendarat, memandangi daging panggang di atas panggangan dengan penuh keinginan. 625. Pria itu mengenakan jubah mewah yang penuh warna. Terlihat jelas bahan jubahnya tidak biasa. Rambut hitamnya tersampir di belakang kepalanya, dan matanya cerah. Seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang luar biasa. Hanya dengan berdiri di sana, tanah di bawah kakinya menjadi sedikit kuning. Gumpalan udara panas menyebar, dan rumput liar di sekitarnya layu. Orang ini tidak sederhana. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao, dan hatinya bergerak. Karena makam kuno pertarungan surga, tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat berkumpulnya para pahlawan. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya jenius. Namun, pria di depannya diklasifikasikan oleh Feng Hao sebagai orang suci di tanah suci atau murid elit dari keluarga tersembunyi. Yan Qing hanya menatapnya, lalu melanjutkan perjuangannya. Sue Yan, sebaliknya, diam-diam merobek daging panggang menjadi potongan-potongan kecil sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia melirik pria itu, dan sedikit cahaya bersinar di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Samsara. Masih seperti balok es. Nih nih. Feng Hao dengan santai merobek sepotong daging panggang yang beratnya tidak kurang dari 2,5 kg dan melemparkannya ke orang asing itu. He he, terima kasih banyak. Pria itu terkekeh, mengambil daging panggang, dan mulai melahapnya dengan liar. Dia bersorak saat dia makan, tampak seperti dia belum makan selama beberapa hari. Setelah makan, dia menatap Feng Hao dengan mata bersemangat. Akhirnya, dia meminta sepotong daging panggang lagi yang beratnya 5 kg. Setelah makan, dia menepuk perutnya dan bersendawa puas. Keterampilan memasak saudara ini luar biasa. Daging panggang ini bahkan lebih harum dari hidangan khas restoran abadi. Pria itu mengacungkan jempol dan memuji. Tentu saja. Yan Qing mengangkat dagunya yang putih dengan bangga, seolah memujinya. Kamu merayuku. Feng Hao tersenyum tipis sambil menjawab dengan sopan. Dia dapat melihat bahwa pria ini juga adalah orang yang jujur. Haha. Pria itu menepuk perutnya lagi. Terima kasih atas keramah tamahanmu, saudaraku. Ada sesuatu yang mendesak yang harus kuurus, jadi aku pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan sopan mengucapkan beberapa patah kata sebelum melompat dan menuju jurang kematian. Aku Xie Yandong. Suaranya terdengar dari jauh. Xie Yandong, mungkinkah itu seseorang dari klan Xie? Yan Qing tercengang. Dia melirik ke tempat pria itu berdiri dan melihat bumi yang hangus. Seperti yang diduga, dia pasti berasal dari keluarga Xie. Keluarga Xie. Feng Hao bingung. Namun, untuk bisa menarik perhatian Yan Qing, keluarganya pasti sangat luar biasa. Keluarga Xie memiliki tubuh Dewa Api. Seharusnya orang ini. Beberapa kata kering dan berombak perlahan terdengar. Feng Hao dan Yan Qing keduanya memandang dengan heran. Benar, itu adalah Samsara. Dia mungkin sudah lama tidak berbicara. Tidak, dia mungkin tidak berbicara sama sekali. Kamu bisa bicara. Mata Yan Qing membelalak saat dia berseru. Samsara meliriknya tanpa berkata apa-apa dan terus menggerogoti daging panggang di tangannya. Ya Tuhan, Feng Hao, apakah kamu mendengar itu? Balok es ini benar-benar bisa berbicara. Yan Qing mengulurkan tangannya. tangannya yang berminyak dan meraih lengan baju Feng Hao. Eh! Melihat lengan bajunya yang berminyak, sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak tanpa bekas. Dia segera menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia telah mendengarnya. Yan Xi, apakah kamu melihatnya? King kecil. Yan Qing tidak ingin melepaskannya, tapi Sue Yan mendengus padanya. Setelah beberapa saat, Yan Qing memperhatikan bahwa lengan baju Feng Hao ternoda oleh minyak. Dia tersenyum pada Feng Hao. Bagaimana kamu tahu bahwa Sie Yan Dong adalah tubuh dewa api tersembunyi dari keluarga Sie? Berbalik, Yan Qing bertanya lagi dengan penuh minat. Jelas sekali, dia juga pernah mendengarnya. Namun, keluarga Sie sangat menghargai tubuh dewa api. Mereka telah mendengarnya, tapi tidak ada yang tahu siapa yang memiliki tubuh dewa api. Intuisi. Samsara menjawab dengan dingin dan tidak mengatakan apapun setelah itu. Hanya Sue Yan yang tahu apa yang terjadi dengan uang kembaliannya. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Tubuh dewa api. Cahaya ungu melonjak. Feng Hao melihat ke tempat pria itu berdiri lagi, tetapi dia menemukan bahwa tanah itu tidak hanya hangus, tetapi juga tidak bernyawa. Hatinya bergetar. Aku khawatir itu adalah tubuh ilahi yang luar biasa lainnya. Feng Hao. Yan Qing menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao, membuatnya merasa sedikit takut. Lalu, dia bertanya, apakah kamu dari keluarga Feng? Begitu pertanyaan ini ditanyakan, Sue Yan dan Samsara sama-sama menatapnya. Dengan bakat yang ditunjukkan Feng Hao, sulit bagi mereka untuk menerima bahwa dia hanyalah seseorang dari keluarga kecil di kerajaan kecil. Karena kinerja Feng Hao terlalu luar biasa. Tentu saja aku dari keluarga Feng. Feng Hao mengecilkan tubuhnya dan mengangguk. Tidak, aku tidak sedang membicarakan keluarga Feng di kerajaan kabut barat. Aku sedang membicarakan keluarga Feng di kota kekaisaran. Yan Qing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan cemas. Keluarga Feng di kota kekaisaran. Senyuman di wajah Feng Hao perlahan menghilang. Dia harus pergi ke keluarga Feng di kota kekaisaran. Tidak peduli apa, jenazah leluhurnya, Feng Nyi, harus dikirim kembali ke keluarga Feng. Terlebih lagi, menurut Feng Chen, akan lebih baik jika dia bisa mengenali leluhurnya dan kembali ke keluarga Feng. Jika aku cukup beruntung bisa kembali hidup setelah pergi ke tanah terlarang Beimang, maka aku akan melakukan perjalanan ke kota kekaisaran. Feng Hao menghela nafas panjang di dalam hatinya. Segera, sudut mulutnya melengkung saat dia bertanya pada Yan Qing. Bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin? Yan Qing sendiri yang menolaknya. Jika itu adalah garis keturunan keluarga Feng di kota kekaisaran, bagaimana mungkin mereka berada dalam kesulitan seperti itu? Apa yang terjadi di masa lalu masih segar dalam ingatannya? Keluarga Feng di kota Yulan terpaksa menemui jalan buntu oleh beberapa Grandmaster bela diri. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung, tapi dia tidak menjelaskan. Namun, keluarga Feng di kota kekaisaran sepertinya juga tidak bersenang-senang. Yan Qing merobek sepotong daging panggang lagi dan berkata perlahan sambil makan. Hem. Feng Hao berhenti makan dan menatapnya dengan bingung. Rumor mengatakan bahwa senjata raja keluarga Feng telah hilang oleh seorang murid elit beberapa ribu tahun yang lalu. Selain itu, keluarga Feng belum menghasilkan angka yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, status mereka jelas tidak terjamin. Petik 2. Sangat bagus bahwa mereka dapat bertahan selama beberapa ribu tahun dengan fondasi mereka. Namun, akan sulit untuk bertahan lebih lama lagi. Mendesah. Mengingat kembali zaman kuno, kaisar agung keluarga Feng begitu mulia. Garis keturunannya justru menurun begitu saja. Sayang sekali. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, garis keturunan raja menjadi semakin tipis. Sekarang, keluarga Feng hanya mengandalkan beberapa orang dengan garis keturunan raja untuk menghidupi diri mereka sendiri. Yan Qing bergumam sambil makan. Akhirnya, dia mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka bibirnya yang berminyak. Kemudian, dia berkata, namun, keluarga Feng mungkin akan diusir dari kota kekaisaran tahun depan. Mengapa? Feng Hao berseru. Kata-kata Yan Qing membuat suasana hatinya menjadi agak berat. Dia tidak menyangka keluarga Feng, yang telah kehilangan senjata raja mereka, akan berada dalam kesulitan sehingga mereka hampir diusir dari kota kekaisaran. 626. Perilaku aneh Feng Hao menyebabkan Yan Qing tercengang. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan curiga. Itu klan Feng dari kota kekaisaran, bukan klan Feng dari kerajaan kabut barat. Kenapa kamu begitu cemas? Pada saat ini, Sui Yan dan Samsara juga menatapnya dengan curiga. Eh. Feng Hao tercengang. Kemudian, dia menyadari dan tersenyum canggung. Mereka berdua dari klan Feng. Mungkin ada hubungannya. Suatu koneksi. Yan Qing bahkan lebih curiga. Perbedaan keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Meskipun Yan Qing ingin menghubungkan keduanya, dia telah menyaksikan kejadian itu dengan matanya sendiri. Dia sangat jelas bahwa jika bukan karena pengawal kekaisarannya sendiri, klan Feng dari kekaisaran Yulan akan dimusnahkan. Mata Sui Yan menjadi jauh lagi, seperti bintang. Setelah beberapa saat, tubuh halusnya sedikit bergetar. Matanya yang telah kembali normal menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Samsara kebetulan melihat perubahan ekspresinya. Yan Qing, karena klan Feng dari kota kekaisaran masih memiliki seseorang dari garis darah kekaisaran, mengapa mereka dipaksa keluar dari kota kekaisaran? Feng Hao menarik kembali senyuman di wajahnya dan bertanya dengan nada berat. Klan Feng masih bisa bertahan selama beberapa ribu tahun setelah kehilangan senjata kekaisaran mereka. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa fondasi klan Feng sangat kuat. Bahkan tanpa senjata kekaisaran mereka, mereka masih merupakan kekuatan yang berdiri di puncak. Namun, pada saat ini, Yan Qing berkata dengan pasti bahwa klan Feng tidak akan mampu bertahan melewati tahun depan. Ini membuat Feng Hao sangat bingung. Itu karena Radiance Alliance. Kudengar mereka memutuskan untuk memasuki kota kekaisaran. Di antara empat klan besar di kota kekaisaran, klan Feng adalah yang terlemah dan kehilangan perlindungan senjata kekaisaran mereka. Jadi, itu wajar saja. Yan Qing masih mengira Feng Hao hanya penasaran. Dia menceritakan semua yang dia ketahui secara detail. Aliansi Cahaya. Mendengar nama ini, alis Feng Hao berkerut. Segera setelah Radiance Alliance memasuki dunia, mereka menggunakan metode yang mirip dengan Lei Yun dan memusnahkan area terlarang Mang Utara, yang berada pada puncaknya dan ditakuti oleh semua orang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Radiance Alliance sudah menjadi kekuatan besar yang berdiri di atas semua tempat suci. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Yan Qing, tampaknya bahkan keluarga Feng di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan aliansi Radian dan bahkan mungkin akan dipaksa keluar dari kota kekaisaran. Apakah ini dendam baru dan lama? Kalau dipikir-pikir, ini aneh. Sejak Radiance Alliance memasuki dunia, selain insiden di tanah terlarang Beimang, mereka selalu berhubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tidak pernah menyinggung siapapun. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan memasuki kota kekaisaran. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh Radiance Alliance. Yan Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam. Sekarang dia memikirkannya, dia juga merasa cara aliansi cahaya menangani sesuatu agak aneh. Aku akan kembali dan menyelidiki ini dengan benar. Aku akan melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki Radiance Alliance ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tahun depan, alis Feng Hao terjalin erat. Matanya sedikit gemetar saat dia menimbang Qing Meng kecil dan keluarga Feng di dalam hatinya. Karena aku sudah di sini, ayo pergi ke area terlarang dan lihat dulu. Feng Hao menghela nafas lega dan mengambil keputusan. Dia berhutang terlalu banyak pada Qing Wu dan gadis kecil ini. Hingga membuatnya sedikit khawatir. Ngomong-ngomong, Feng Hao, apakah kamu benar-benar tidak akan melihat keluarga Feng? Yan Qing mengubah nada suaranya dan bertanya pada Feng Hao. Coba lihat. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Di mana kota kekaisaran? Haha, benar saja, Anda bukan anggota keluarga Feng. Anda bahkan tidak tahu di mana kota kekaisaran berada. Yan Qing awalnya tertegun, lalu dia terkikik. Di saat yang sama, Sui Yan juga tercengang. Berdasarkan visiognomi Feng Hao, dia benar-benar melihat ada vena kaisar yang tersembunyi di tubuh Feng Hao. Selain itu, Feng Hao percaya pada angin, yang menegaskan bahwa Feng Hao adalah anggota keluarga Feng. Tapi sekarang, Feng Hao sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana kota kekaisaran berada. Mata Samsara juga berkilat keheranan. Apakah kamu tahu tentang rumah lelang Tian Wu? Itu adalah urusan sekunder dari empat keluarga besar di kota kekaisaran. Setiap rumah lelang di kota kuno memiliki orang-orang dari empat keluarga besar yang mengawasinya. Mata Yan Qing melengkung menjadi bulan sabit saat dia berkata sambil tersenyum. Rumah lelang Tian Wu. Mendengar itu, Feng Hao awalnya tertegun, lalu hatinya bergetar. Ada orang dari empat keluarga besar yang mengawasinya. Sesosok tua tiba-tiba muncul di depannya. Orang tua itulah yang menyelamatkannya dari Sue Yu. Saat itu, dia memang merasakan hubungan darah dengan lelaki tua ini, tapi dia tidak bisa memastikannya. Sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Yan Qing, dia mengerti bahwa lelaki tua itu mungkin adalah seseorang dari keluarga Feng di kota kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh seseorang dari keluarga Feng di kota kekaisaran bahkan sebelum dia bisa mengakui leluhurnya. Darah lebih kental dari air. Tentu saja, jika Anda ingin pergi ke kota kekaisaran secara langsung, maka hanya orang yang mengawasi rumah lelang Tian Wu yang berhak membawa orang ke kota kekaisaran secara langsung. Yan Qing menganggup dan menjelaskan lagi. Oh! Mendengar itu, kilatan cahaya muncul di mata Feng Hao. Dia tidak yakin keluarga mana yang mengawasi rumah lelang Tian Wu di kota-kota kuno lainnya, tapi dia yakin bahwa kota kuno Nefrite adalah milik keluarga Feng. Lalu, jika dia ingin pergi ke kota kekaisaran, dia harus kembali ke kota kuno Nefrite. Kamu tidak mungkin berpikir untuk pergi ke kota kekaisaran, kan? Yan Qing memandangnya dengan curiga dan bertanya. He he, mungkin aku akan jalan-jalan ke sana. Feng Hao berpura-pura santai dan tersenyum tipis. Setelah itu, dia tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Yan Qing. Beberapa dari mereka duduk di dekat api unggun dan memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu datangnya matahari dan bulan bersinar bersama. Setelah pergi ke tanah terlarang Beimang, kita akan kembali ke kota kuno Nefrite. Feng Hao mengambil keputusan. Api unggun perlahan padam, tapi malam ini ditakdirkan akan bergejolak. Swash swash. Langit dipenuhi dengan kecemerlangan, seperti meteor yang melesat melintasi langit, membawa serta suara terobosan di udara yang memekakkan telinga. Empat jam lagi sampai matahari dan bulan bersinar bersama. Sue Yan tiba-tiba membuka matanya, tirai bintang muncul di depannya. Dia menjepit jari-jarinya dan mengeluarkan suara halus. Waktu untuk pergi. Feng Hao dan yang lainnya juga berdiri. Akhirnya dimulai. Yan Qing sepertinya sangat ingin mencobanya. Swash swash. Empat suara lembut melintas di langit, menuju ke kedalaman hutan berkabut. Hal pertama yang memasuki matanya adalah lautan manusia. Semuanya melayang di udara, seperti lapisan awan yang menutupi langit dan menutupi matahari. Begitu banyak orang. Feng Hao sedikit mengernyit. Setidaknya ada puluhan ribu orang di depannya. Jangan khawatir, mereka yang masih berdiri di sini adalah mereka yang tidak bisa memasuki jurang kematian. Yan Qing berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan. Semuanya terserah kamu nanti. Mem. Feng Hao tersenyum tipis saat dia mengerti. Jika ada apotekar yang memimpin mereka, mereka pasti sudah memasuki jurang kematian sekarang, daripada berdiri di sini dan menunggu. 627. Heaven Abyss yang gelap gulita dan tak terbatas membentang lebih dari 10 ribu li. Itu seperti retakan besar, tapi juga seperti mulut besar yang bisa menelan langit. Itu menimbulkan perasaan tercekik, dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah jurang maut, nomor dua setelah tanah terlarang di laut utara. Racun hitam tetap ada seperti asap tebal. Tanaman di sekitarnya semuanya layu dan mati, menciptakan pemandangan yang sunyi. Membantu. Petik dua. Mengaum. Petik dua. Bang. Bang. Petik dua. Jeritan sengsara, auman binatang buas, dan suara perkelahian terdengar dari jurang surgawi. Tangisan yang sangat menyedihkan itu menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak dan tubuh mereka menjadi dingin. Di langit, segala macam orang melayang, termasuk banyak raja bela diri. Mata mereka bersinar seolah ingin melihat menembus kehampaan jurang. Aduh. Seorang ahli rilem Marsial King akhirnya tidak tahan lagi. Marsial Yuan satu miliknya berfluktuasi seperti lautan luas, melonjak dengan ganas. Dia memanfaatkan situasi ini dan langsung bergegas ke jurang racun. Mengaum. Petik dua. Bang. Bang. Petik dua. Puci. Petik dua. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh keluar dengan panik. Bajunya robek, wajahnya hitam, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah raja bela diri. Tanpa ragu sedikitpun, dia terbang menuju kota terdekat. Haha. Melihat pemandangan ini, Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Racun ini tidak biasa, itu bisa merusak Marsial Yuan. Oleh karena itu, bahkan jika Marsial King jatuh, dia tidak akan bisa menggunakan lebih dari 10 persen kekuatannya. Jika dia bertemu binatang buas lagi, dia akan beruntung bisa melarikan diri. Tanpa seorang alkemis, bahkan jika yang maha kuasa masuk, mereka tidak akan bisa bertarung dengan bebas. Feng Hao membuat keputusannya. Adapun tim-tim dengan alkemis peringkat bumi, meskipun mereka akan mengalami kesulitan menghadapi binatang buas di dalam, selama mereka memiliki raja bela diri, tidak akan ada masalah. Tentu saja, jika itu adalah seseorang dengan temperamen khusus, seperti energi ilahi atau suci, racunnya tidak akan dapat merusaknya. Jika orang seperti itu masuk sendirian, akan menimbulkan keributan. Mereka setidaknya berada di level Saint Sun. Dengan kata lain, mereka mungkin menjadi Saint Masters di masa depan. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi orang suci. Saat Feng Hao dan yang lainnya hendak memasuki jurang kematian, suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Tanahnya bahkan membeku, dengan embun beku menggantung di mana-mana. Racun beracun berwarna hitam legam di hutan berkabut tampaknya tidak membeku, dan benar-benar menunjukkan tanda-tanda memudar. Bang Bang. Petik 2 Beberapa orang dengan budidaya yang lemah membuat Marsial Yuan yang bersirkulasi di dalam tubuh mereka membeku dan berhenti. Secara alami, mereka tidak mampu menjaga keseimbangan dan langsung terjatuh ke dalam hutan berkabut yang menghalangi sinar matahari. Untungnya, racun beracun juga dapat ditekan. Kalau tidak, mayat mereka pun tidak akan tersisa. Meski begitu, mereka masih babak belur dan kelelahan. Fenomena seperti itu menyebabkan ekspresi setiap orang yang hadir berubah drastis. Pandangan semua orang diarahkan ke arah yang sama. Itu adalah awan kabut dingin yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Itu seperti cahaya bulan yang dingin, menerangi langit yang awalnya gelap. Udara dingin bertahan dan mengguncang ruangan. Udara dingin meluap ke segala arah, dan uap air di sekitar berubah menjadi kepingan salju dan jatuh ke tanah. Di awan kabut dingin ini, ada seorang pria. Dia memiliki wajah yang tampan dan postur yang kuat dan heroik. Kulitnya seperti kristal es, dan sepertinya membeku. Pakaiannya berkibar-kibar, dan rambut putih keperakannya tersampir di belakang kepalanya. Dia seperti dewa perang embun beku, dan kemanapun dia pergi, pasti ada musim dingin. Orang luar biasa lainnya telah datang ke jurang kematian. Sosoknya bergerak seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia langsung bergegas ke jurang surgawi yang gelap gulita dan tak terbatas. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali, seolah dia tidak peduli dengan racun-beracun yang bisa membunuh segalanya. Setelah beberapa suara teredam, terjadilah kehaningan. Jelas sekali, binatang buas beracun yang bahkan seorang Raja Beladiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan mudah ditangani oleh orang itu dalam sekejap. Tubuh ilahi yang lain. Feng Hao menghela nafas pelan. Dia telah memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana. Di makam kuno pertarungan surga, seseorang bisa menekan wilayahnya hingga ke puncak alam leluhur Beladiri. Namun, para jenius luar biasa berbakat ini bisa mengandalkan energi ilahi dan energi suci mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh yang mulia Beladiri biasa terhadap mereka? Bang! Sebelum kerumunan bisa tenang dari keterkejutannya, suara keras datang dari Heavenly Abyss yang gelap gulita. Kemudian, racun tebal beracun di jurang surgawi melonjak seperti gelombang, gelombang demi gelombang. Beberapa orang yang berada terlalu dekat langsung tertelan racun-beracun, dan jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus. Saat racun-beracun melonjak, kerumunan juga mundur dengan cepat. Bang! Bang! Di dalam jurang surgawi, suara keras terus terdengar. Sepertinya seseorang benar-benar bertarung di jurang kematian. Semua orang terkejut. Jurang kematian adalah tanah kematian. Orang biasa hanya akan mati jika memasukinya, apalagi berkelahi. Apalagi suara keras seperti itu jelas bukan disebabkan oleh orang biasa. Mungkinkah kedua orang suci sedang bertarung? Semua orang pasti curiga akan hal itu. Feng Hao dan tiga orang lainnya tidak terburu-buru untuk turun, karena mereka tahu bahwa dasar jurang surgawi pasti berada dalam kekacauan. Laut beracun melonjak seperti ombak yang melawan arus. Racun-beracun itu dimuntahkan dan meluap ke jurang surgawi ke segala arah. Kemanapun ia pergi, tanaman di sekitarnya semuanya terkorosi, dan berantakan total. Bang! Bang! Suara pertempuran menjadi semakin intens, mengguncang ruang dan bergemas sejauh seratus mil. Orang-orang di sekitar juga terus mundur, karena mereka tahu bahwa mereka akan keluar. Astaga! Astaga! Saat ini, banyak orang yang sudah memasuki jurang kematian juga terus mundur. Banyak dari mereka yang tampak sedikit malu, dan wajah mereka agak hitam. Namun, di bawah perawatan apotekar di sampingnya, mereka masih pulih dengan sangat cepat. Bang! Bersamaan dengan ledakan, racun-beracun itu pecah, dan dua sosok keluar dari dalam. Tinju dan kaki mereka bertabrakan, dan suara keras serta angin kencang keluar dari satu pukulan dan tendangan lainnya. Dua sosok, satu berwarna putih, sangat dingin seperti musim dingin yang keras, dan yang lainnya berwarna merah, gelombang panas bergulung, membuat orang merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Dingin dan panas sili berganti, dan itu sedikit tak tertahankan. Mereka bertarung dengan penuh semangat, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Melihat lebih dekat, sosok putih itu adalah dewa perang embun beku yang baru saja masuk. Ada pun orang lain. Eh, kenapa itu dia? Mata ungunya bersinar, dan melalui lapisan api, Feng Hao melihat wajah yang agak familiar. Pria bernama Xie Yandong lah yang meminta makanan padanya di malam hari. Menurut Samsara, dia seharusnya adalah fisik dewa api yang disembunyikan keluarga Xie. Tapi sekarang, manusia es di seberangnya berimbang dengannya, dan jelas bahwa manusia tak dikenal itu juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. 628. Energi sedingin es dan panas menyebar ke segala arah. Bahkan langit diwarnai menjadi dua warna berbeda. Ruangan berguncang, dan guntur bergemuruh. Suasananya begitu berat hingga membuat orang merasa tercekik. Keduanya bertarung, bergerak semakin jauh. Sepanjang perjalanan, hutan di bawahnya berantakan. Tanah telah runtuh, dan retakan memanjang seperti ular panjang. Rumput dan pepohonan semuanya hancur, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Astaga! Astaga! Di deat abis yang gelap gulita dan tak terbatas, orang-orang terbang keluar dari waktu ke waktu. Bahkan ada beberapa orang suci di antara mereka. Semuanya mempesona seperti sembilan matahari, bersinar cemerlang. Orang suci biduk ada di antara mereka. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi suci dan lapisan lingkaran cahaya. Dia seperti dewa suci yang turun, dan auranya tak tertandingi. Cahaya dari para sein di sekelilingnya juga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dirinya. Warisan dari Gritsage of the Anciens memang luar biasa. Saat itu, orang suci biduk sebelumnya juga luar biasa, namun dia dikalahkan dalam tiga gerakan oleh orang suci biduk. Ada juga rumor bahwa sejak orang suci biduk muncul, dia tidak pernah mengungkapkan kartu truf atau menggunakan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu teknik rahasia mengejutkan apa yang telah dia peroleh. Feng Hao memperhatikannya, jadi dia secara alami juga melihat Feng Hao. Matanya bergetar saat dia mengamati keempat orang itu. Ketika tatapan orang suci biduk tertuju pada Yan Qing, dia balas menatapnya. Dalam sekejap, wajahnya menjadi dingin, seolah-olah ada embun beku di wajahnya. Namun, dia bersabar dan tidak memprovokasi dia lagi. Dia tahu betul bahwa Yan Qing memiliki atribut petir, yang tidak kalah dengan energi sucinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Makam kuno pertarungan surga akan segera dibuka, jadi dia harus menghemat energinya. Gemuruh, gemuruh. Pertempuran di kejauhan tampak seperti langit runtuh dan bumi terbelah. Angin kencang bertiup kencang, seolah-olah akhir dunia. Bahkan Marsial Sein Puncak akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika mereka terjebak di tengah pertempuran. Api tidak kenal ampun dan bisa membakar segalanya. Fisik Dewa Api adalah bukti arti sebenarnya dari api. Mengangkat tangan bisa membakar segalanya. Adapun pria tadi kenal ini, energi dingin di sekitarnya tidak lebih lemah dari Xie Yandong, yang memiliki fisik Dewa Api. Keduanya tampaknya berimbang, dan kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Pertarungan antara keduanya mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan orang suci biduk pun memiliki ekspresi serius di wajahnya dan tidak terlihat terlalu baik. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Saat ini, setelah melihat dua orang ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Bahkan, dia malah merasa takut. Jika keduanya muncul di makam kuno pertarungan surga, siapa yang mampu bersaing dengan mereka? Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi para terpilih lainnya juga berubah, dan mereka terlihat sedikit cemas dan gelisah. Mereka takut harus melawan kedua orang ini. Kekuatan suci primordial orang suci biduk jelas tidak mampu menandingi mereka. Feng Hao terkejut. Setelah melihat dua orang ini, dia seolah melihat dunia berbeda muncul di hadapannya. Siapa yang pernah mendengar kekuatan sebesar itu dari dua orang ini? Dia seharusnya berasal dari keluarga yang tertutup, kan? Dia memandang Yan Qing. Orang itu, mungkinkah dia dari keluarga Leng? Mata Yan Qing dipenuhi keraguan saat dia bergumam. Keluarga Leng tidak pernah memiliki bakat hebat, jadi bagaimana bisa muncul seseorang yang bisa bersaing dengan fisik dewa api sekarang? Ketika mereka melihat ke arah Samsara, Samsara juga menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak memiliki informasi apapun mengenai hal ini. Dia juga tidak mengetahui asal-muasal pendatang baru ini. Energi di tubuhnya bukan dari atribu tes. Bintang-bintang di mata Sui Yan berangsur-angsur memudar. Setelah mereka kembali normal, dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah fisik yang istimewa, fisik Raja Dunia Bawah Purba. Itu sebenarnya fisik Raja Dunia Bawah. Mata Yan Qing melebar saat dia berseru, apakah fisik Raja Dunia Bawah legendaris yang dapat menarik energi ilahi sembilan neter? Benar, itu adalah energi ilahi sembilan neter. Sui Yan menganggup dengan serius dan melirik Feng Hao. Sudut mulutnya bergerak sedikit, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran. Wajah cantik Yan Qing juga sedikit serius. Tampaknya penampilan fisik ini juga di luar ekspektasinya. Matanya berkilat-kilat saat dia berkata, fisik ini sangat sulit dikendalikan. Orang ini hanya bisa menggunakan paling banyak 30% dari sembilan energi ilahi neter. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa menggunakannya. 30%. Feng Hao terkejut. Ketika dia mendengar nama, primordial underworld king fisik, void martial vortex di tubuhnya berfluktuasi karena suatu alasan. Dia mengedarkan teknik evolusi secara ekstrim untuk menekan kegelisahan. 30%, atau bahkan kurang dari 30%, sudah sebanding dengan fisik Dewa Api. Ini menunjukkan betapa menakutkannya fisik Raja Dunia Bawah. Tidak mengherankan bahkan Yan Qing yang tak kenal takut pun tergerak. Tampaknya kali ini akan ada pertempuran besar di makam pertarungan surga. Dua orang di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika kekuatan lengan kilin Feng Hao telah mencapai tingkat Marsial Zun tingkat kedua, dia tidak sepenuhnya percaya diri. Dia telah merasakan kekuatan energi ilahi dari Putra Suci Nefrite. Namun kali ini dia tidak bertarung sendirian. Bukankah dia punya Yan Qing? Berapa banyak orang dengan level yang sama yang dapat menahan cambuk yang membawa kekuatan atribut petir? Selain itu, dari percakapan mereka sebelumnya, Feng Hao memahami bahwa Yan Qing jelas tidak memiliki fisik biasa. Apalagi ada juga manusia sedingin es, samsara. Feng Hao percaya bahwa pria pendiam ini pastilah dewa pembunuhan. Niat membunuh tiada taraf yang meluap-luap di lapangan Taobao membuat Feng Hao percaya bahwa jika Sue Yan tidak menahannya, dia pasti akan membunuh Putra Suci Biduk di tempat. Ini semacam intuisi. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao yang berat menjadi sangat rileks. Namun, dia masih bingung. Mengapa Void Marsial Vortex menjadi gelisah sekarang? Boom! Petik 2. Setelah tabrakan besar lainnya, dua sosok bergoyang keluar dari awan jamur yang tercipta akibat ledakan tersebut. Mereka berdiri di dua sisi, berjauhan satu sama lain. Angin puyuh yang dahsyat tidak dapat menggoyahkan sosok mereka. Serahkan barangnya. Pria sedingin es itu berkata dengan lemah. Kata-katanya dingin dan menusuk tulang. Matanya seperti es, membuat hati dan jiwa seseorang membeku. Tidak ada yang berani menatap matanya. He he. Seperti dewa api, Siewendong menyeringai lebar di tengah amukan api surgawi. Senyuman puas terlihat di sudut mulutnya saat dia berbicara dengan tegas. Jangan pernah memikirkannya. Kalau begitu mati. Pria dengan aura es itu mendengus marah. Dia bergerak sekali lagi, membawa kekuatan ilahi yang memenuhi langit saat dia dengan keras menabrak Siewendong. Untuk sesaat, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit yang menyebabkan langit berguncang dan bumi bergetar. Apa itu? Kalimat singkat itu menghilangkan keraguan semua orang. Namun, mereka tetap penasaran. Apa sebenarnya yang membuat kedua pria ini, yang bahkan sebanding dengan putra suci, bertarung begitu saja? 629 Pertarungan antara dua orang jenius yang tiada taranya menarik lebih banyak perhatian. Mereka yang awalnya berada di jurang kematian juga keluar untuk menyaksikan pertarungan antara keduanya. Saat ini, ada total 11 orang suci yang berdiri di tempat kejadian. Bahkan ada beberapa tokoh maha kuasa yang keluar. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Keduanya tidak sederhana. Kecemerlangan mereka secara langsung melampaui banyak orang suci. Bagaimana kekuatan yang membina para jenius yang tak tertandingi itu bisa sederhana. Setelah beberapa waktu, keduanya tampak bertarung serius. Segala jenis seni bela diri dan teknik rahasia muncul satu demi satu, mempesona mata para penonton. Namun, sepertinya mereka tidak menggunakan kartu as mereka yang sebenarnya. Mereka saling memberi kelonggaran. Sepertinya mereka berdua cukup mengenal satu sama lain. Ini bukan pertama kalinya mereka bertengkar. Mereka mengetahui kekuatan satu sama lain dan mengetahui bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menekan satu sama lain. Yang terpenting, mereka berdua sepertinya mengkhawatirkan sesuatu. Apa sebenarnya yang bisa menggerakkan kedua orang ini? Feng Hao menyipitkan matanya. Api ungu di matanya sepertinya mampu melihat segalanya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan mencabut api ungu itu. Dia tidak bisa melihat melalui budidaya kedua orang ini. Namun, mereka harusnya berada di puncak Marsial yang mulia. Ini karena mereka tidak memiliki roh agung yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Beladiri. Oleh karena itu, dia yakin akan hal ini. Namun, dari segi kekuatan, bahkan Raja Beladiri yang hadir pun terkejut. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Pria yang kedinginan itu berhenti bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi biru tua. Itu menggetarkan jiwa dan membekukan jiwa seseorang. Saat ini, energi dingin di sekitarnya juga berubah. Warnanya biru tua yang membuat orang merasa seperti berada di dunia bawah. Ruang di sekitarnya tampak membeku. Apakah itu energi ilahi dari dunia bawah? Merasakan dinginnya tulang yang menusuk, wajah Feng Hao menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, pusaran Beladiri ilusi di tubuhnya merasakan energi dan menjadi semakin gelisah. Bahkan teknik evolusi, yang sudah berada di puncak permukaan bumi, tidak dapat menekannya dan hampir meledak. Perasaan ini seolah-olah dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Apa yang terjadi denganmu? Merasakan kelainan Feng Hao, Yang King berbalik dan terkejut. Pada saat ini, wajah Feng Hao sepucat kertas, dan dia berkeringat banyak. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai berjatuhan dari keningnya seperti hujan, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah sedang menahan tekanan yang sangat besar. Mata Sue Yan tenang, seolah semuanya sesuai ekspektasinya. Samsara yang berada di sampingnya juga menatapnya dengan heran. Tidak, saya baik-baik saja. Feng Hao berkata dengan susah payah. Itu hanya dua kata, tapi sepertinya menghabiskan seluruh kekuatannya. Tubuhnya gemetar semakin hebat, dan wajahnya sepucat selembar kertas. Yang King tidak berani mengeluarkan suara lagi, dan menatapnya dengan sedikit gelisah. He he, kekuatan ilahi ketenangan ke sembilan. Di dalam api surgawi yang berwarna merah tua, Sia Wendong terkekeh, tetapi wajahnya tidak lagi rileks. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang tidak bisa dijelaskan, dan nyala api di sekelilingnya perlahan mereduk. Tidak ada kekuatan ganas, tidak ada aura kekerasan. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti nyala api kecil yang melayang tertiup angin dan hujan, yang bisa padam kapan saja, namun tetap bertahan dengan keras kepala. Nyala api yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya mewakili arti sebenarnya dari api, yang tidak dapat padam. Tak terpadamkan. Desir, desir. Kekuatan ilahi ketenangan kesembilan menepuk-nepuk ruang, dan di bawah kendali manusia yang membeku, perlahan-lahan mengembun menjadi binatang buas, seperti iblis dari neraka. Warna matanya sama dengan mata manusia beku, biru tua. Sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Desir. Suara memekakan telinga yang membuat hati orang bergetar tiba-tiba terdengar. Kemudian, banyak orang melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di langit tempat mereka berdua bertarung, sebuah lubang hitam pekat dibelah, memperlihatkan ruang dengan cahaya yang mengalir. Setelah melihat lubang hitam pekat ini, wajah keduanya berubah. Di pihak Feng Hao, Yan Qing juga menahan auranya sepenuhnya, seolah dia takut mengungkapkan sesuatu. Kalian berdua, ini bukan tempat yang seharusnya. Suara yang luas dan dalam terdengar dari celah hitam pekat. Setelah itu, dua kekuatan isap yang sangat besar secara akurat turun ke arah mereka berdua. Sialan kamu, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, aku mungkin pewaris The Great Sage. Xie Wen Dong berjuang mati-matian, mencoba menghilangkan kekuatan isapnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Tubuhnya terus naik perlahan, dan dia sangat cemas hingga dia mengutuk. Jika dia tidak menggunakan energi ekstrim ini, bagaimana dia bisa ditemukan? Di sisi lain, pria yang kedinginan jauh lebih tenang. Matanya tertutup es saat dia menatap Xie Wen Dong dengan dingin. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Xie Wen Dong sedikit marah. Dia mengertakan gigi dan mengeluarkan manik biru dari cincinnya. Sekilas, dia melihat keberadaan Feng Hao. Di bawah tatapan marah pria yang membeku, dia langsung melemparkan manik biru ke arah Feng Hao. Pada saat ini, pria yang kedinginan ingin menghilangkan daya isapnya, tetapi sudah terlambat. Dia melirik ke arah kemana manik itu pergi dan melihat wajah yang lembut. Kemudian, keduanya tersedot ke dalam lubang, dan langit langsung kembali ke keadaan semula. Astaga! Manik biru itu menyerang. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia secara refleks mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Rasa dingin yang ekstrim menyebar, menyebabkan tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya dilapisi lapisan es. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang, tetapi tidak ada yang berniat merampoknya. Sebaliknya, mereka memandang Feng Hao dengan ekspresi sombong. Apa yang terjadi barusan sudah jelas bagi semua orang. Itu karena lelaki dengan api telah merebut benda itu dari lelaki dengan embun beku, dan lelaki dengan embun beku telah menemukan aura harta karun itu. Terlebih lagi, pertarungan barusan juga tak terlupakan, apalagi saat keduanya menggunakan energi ekstrim di akhir, yang membuat orang tak mampu melawan. Itu sudah di luar jangkauan pemahaman orang awam. Siapa yang berani mengambil barang peninggalan monster super itu? Bahkan para orang suci dari berbagai tanah suci tidak akan berani mengambil harta karun misterius ini untuk diri mereka sendiri. Kalau tidak, tanah suci mereka akan mendapat masalah besar. Dia. Mata Yan King membelalak, dan dia hampir menangis karena terkejut, tapi Sue Yan menariknya kembali. Apa itu? Feng Hao tercengang. Dia melihat mata Yan King berkedip, lalu dia memasukkan manik biru itu ke dalam cincinnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Huff. Orang bodoh. Melihat pemandangan ini, banyak orang mendengus dingin, termasuk orang suci biduk. Seringai di wajahnya terlihat sangat jelas. 630. Faktanya, Feng Hao sangat jelas tentang hal ini. Namun, ketika dia menerima manik biru, void martial vortex di tubuhnya dan bahkan tubuh dan pikirannya mengirimkan pesan keinginan ke otaknya. He he, manik itu sangat bagus untukmu. Pada saat ini, tawa lembut Sue Yan terdengar di samping telinga Feng Hao. Memalingkan kepalanya, dia melihat senyuman tak terduga tergantung di sudut mulut Sue Yan. Segera, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah? Feng Hao tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Mungkinkah manik ini dimurnikan seperti martial crystal dan odd crystal? Itu sangat mungkin. Memikirkan hal itu, hatinya terbakar. Dia ingin mencoba memperbaikinya segera. Terlebih lagi, dia sangat penasaran dengan apa yang berbeda dari manik ini yang membuat kedua jenius tersebut memperebutkannya. Namun, situasinya jelas tidak tepat. Jadi, Feng Hao menekan emosinya yang berdebar-debar. Aduh, astaga! Di bawah jurang surgawi yang gelap dan tak terbatas, racun beracun bergulir. Sosok-sosok keluar dari dalam. Sepasang mata bersinar terang, membawa ekspresi terkejut saat mereka menyapu. Jelas sekali, mereka tertarik dengan pergerakan besar tadi. Merobek ruang dan membuat kedua jenius itu tidak berdaya, ini membuat semua orang memikirkan sebuah keberadaan. Sage. Hanya seorang sage yang dapat merobek ruang itu. Dan pada saat ini, dunia yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah saat itu siang hari. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke langit. Namun, mereka hanya bisa melihat bintang berkelap-kelip di langit. Tidak ada terik matahari di cakrawala. Ketika mereka dengan hati-hati memindai seluruh tempat, mereka dapat melihat bahwa cahaya putih yang menyala-nyala sebenarnya dipancarkan dari jurang kematian yang gelap gulita. Pada saat ini, racun gelap beracun di jurang surgawi menyala, seolah-olah tidak ada. Matahari putih terik perlahan terbit dari bawah. Aduh! Seiring dengan ledakan sonik, sosok yang diselimuti cahaya menyilaukan melayang di langit. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya putih, seolah-olah dia adalah eksistensi yang mirip dengan terik matahari. Orang suci nefrit. Tubuh matahari ilahi. Seruan terdengar di arena, diikuti dengan serangkaian helaan nafas. Setiap pasang mata dipenuhi semangat dan ketakutan. Ini adalah tubuh ilahi tanah suci nefrite. Pada level mereka, mereka semua telah mendengar tentang perbuatan orang suci nefrite. Sebagai yang mulia bela diri alam ketiga, dia telah membunuh seorang tersangka pembunuh boneka alam Raja Bela Diri dari organisasi dunia bawah. Pertempuran itu membuat namanya dikenal di seluruh benua. Sekarang, sepertinya, dia telah menerobos lagi. Yang mulia bela diri puncak. Dengan penempaan tubuh matahari ilahi, dia secara alami maju berkali-kali lebih cepat daripada orang biasa. Tubuh dewa adalah keajaiban di dunia ini. Misalnya, tubuh matahari ilahi dari orang suci nefrite dapat menyerap esensi matahari untuk digunakan sendiri. Kekuatannya tak tertandingi dan bahkan bisa bersaing dengan Conate Seinbodi. Tubuh ilahi adalah konstitusi yang ajaib di dunia. Sama seperti tubuh matahari ilahi orang suci nefrite, dia dapat menyerap esensi matahari untuk digunakan sendiri. Kekuatannya tak tertandingi dan bahkan bisa bersaing dengan Conate Seinbodi. Dia seperti dewa matahari sejati yang muncul dari matahari. Cahaya di tubuhnya begitu menyilaukan sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Bahkan banyak yang terdorong untuk memujanya. Tubuh ilahi adalah dewa. Dia benar-benar datang. Ekspresi Feng Hao menjadi gelap ketika dia melihat putra suci nefrite. Dia secara alami dapat merasakan bahwa aura orang suci nefrite bahkan lebih agung dibandingkan dua bulan lalu. Aura yang berat membuat Feng Hao sulit bernapas. Cek cek, menurutku tubuh matahari ilahi tidak akan memiliki efek seperti itu. Yan Qing mengamati nefrite Sein dan mendecakan lidahnya. Efek apa? Sue Yan memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Matahari di malam hari. He he, lihat, bukankah sama dengan siang hari? Mata Yan Qing menyipit menjadi bulan sabit saat dia terkikik. Sue Yan tidak bisa menahan tawa. Feng Hao, yang awalnya sedikit gugup, juga santai. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Apa yang dianggap dewa di mata orang lain hanyalah objek penerangan di mulutnya. Hal ini menyebabkan beberapa orang di sekitar mereka terkejut. Kata-katanya pasti menghujat tubuh ilahi. Seolah-olah dia telah mendengar diskusi tersebut, orang suci nefrite mengamati area tersebut dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengalihkan pandangannya ke Feng Hao. Ketika dia melihat Feng Hao, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa terasa. Ekspresinya yang angkuh dan menyendiri berubah menjadi agak dingin. Dalam benaknya, pemuda ini adalah penghinaan abadi. Dialah yang telah mempermalukannya dan menamparkan wajahnya untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Karena dia memiliki tubuh dewa, tidak ada yang berani menyebarkan berita tersebut. Namun, betapapun sombongnya dia, bagaimana dia bisa melupakannya? Hanya darah segar dan nyawa yang bisa menghapus penghinaan ini. Meretih. Orang suci nefrite bergerak seperti terik matahari, memancarkan kecemerlangan dan gelombang panas yang sangat deras. Pepohonan di bawahnya secara spontan terbakar dan berubah menjadi abu. Dia berdiri 20 meter di depan Feng Hao dan berhenti. Senyuman kejam terlihat di sudut mulutnya saat dia memandang Feng Hao dengan mengejek. Dia adalah titik fokusnya. Setiap gerakannya secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Tatapan semua orang mengikutinya dan mendarat di tubuh Feng Hao. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah alkemis. Lencana bergaris 8 di dadanya begitu mencolok sehingga semua orang langsung mengenalinya. Seorang alkemis dunia tengah. Menilai dari ekspresi orang suci nefrite, dia sepertinya memendam kebencian yang mendalam terhadap pemuda ini. Kali ini, kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seluruh tubuhnya berkobar dengan cahaya putih, menyebabkan ruang di sekitarnya melengkung. Suara sedingin esnya keluar dari mulutnya, seolah dia sedang mengertakkan gigi. Oh, begitu. Dengan Yan Qing di sisinya, hati Feng Hao menjadi tenang. Sudut bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman mengejek. Kali ini, kamu lah yang akan mati karena tidak ada yang akan memohon padamu kali ini. Kata-katanya menyebabkan keributan. Mata semua orang membelalak, dan bahkan orang suci biduk memandangnya dengan takjub. Kata-katanya jelas mengabaikan nefrite Sein, yang memiliki divine sun pisik yang tiada taranya. Terlebih lagi, hal itu sepertinya menyeratkan bahwa orang suci nefrite telah cukup menderita di tangannya. Krona merah di wajah orang suci nefrite memberitahu semua orang bahwa pemuda ini mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan malu dan marah. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Pemuda ini sebenarnya telah menyebabkan divine sun pisik menderita kerugian. Semua orang menoleh ke arahnya, tetapi hasilnya membuat mereka semua tercengang. Pemuda ini hanyalah yang mulia bela diri pertama, dan dia memiliki konstitusi unsur tambahan. selamat menikmati. selamat menikmati.